Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya di video ini saya membagikan cara mengatasi google chrome error tidak bisa dibuka baik jika aplikasi chrome kalian ngalamin error tidak bisa dibuka ya atau mental kembali nah tidak bisa dibuka atau digunakan silahkan kalian tonton dan simak video ini sampai selesai karena disini saya membagikan cara mengatasi chrome tidak bisa dibuka langsung aja kita tekan aplikasinya seperti ini maka akan muncul pilihannya kita klik atau pilih info aplikasi baik kita klik info aplikasi nah disini kita akan dibawa ke setelan aplikasi ya langkah pertama disini silahkan kalian klik di bagian sisi kanan bawah ada paksa berhenti kita klik dulu oke paksa berhenti ini tidak menghapus chrome ya tidak menghapus chrome dari api kita hanya non aktifkan sementara oke kita tekan aja oke setelah kita non aktifkan disini kita menuju atau masuk ke bagian penyimpanan dan cacik langkah selanjutnya disini kita hapus charge ya nah hapus charge oke charge itu adalah file sampah jadi kalau kita hapus ini tidak akan lockout dari chrome kita ya hanya membersihkan sampah saja karena charge ini atau file sampah ini tidak pernah jika tidak pernah dibersihkan itu juga bisa menyebabkan aplikasi jadi error ya jadi sesekali kita butuh membersihkan cacik nah kita klik aja bagian pojok kanan bawah hapus charge oke disini sudah 0B artinya sudah bersih kita bisa kembali ke beranda kemudian disini kita cek playstore kita kita cari aplikasi chrome ya oke cari aplikasi chrome nah seperti ini jika di bagian sisi kanan bawah ini ada tulisan buka maaf ada tulisan update silahkan kalian update ya untuk memperbali aplikasi chrome kalian karena aplikasi chrome itu juga perlu diperbarui ya seperti aplikasi pada umumnya atau perlu di update agar supaya aplikasi bisa digunakan dengan baik ya teman-teman jadi setelah kalian update maka akan muncul tulisan buka seperti ini langsung bisa di klik buka oke disini kita tunggu nah untuk aplikasi chrome nya ini sudah bisa kembali dibuka ya dan bisa digunakan kita coba klik situs atau berita nah disini sudah bisa baik ya teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat jika berhasil jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya